Intro Tabik pun warga Provinsi Lampung Selamat datang di channel Simon Channel Di video kali ini Simon Channel akan mereview Daihatsu Grand Mag 1,5 ACPS BOP Ini tahun 2024 warna hitam Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai Tapi jangan lupa klik like pada video ini dan tekan tombol subscribe-nya Dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar info Daihatsu baru Terima kasih, selamat menonton Hai sahabat Simon Channel, Daihatsu Lovers Dimanapun Anda berada Semoga Anda dalam keadaan sehat Dan selalu dibelikan kemudahan kelancaran Oke, kita simak video ini untuk Daihatsu Grand Mag Pickup Box 1,5 AC Power Staring Ini untuk lampu serinya ya, untuk box Ini untuk lampu stop, lampu sennya Ini lampu-lampunya di bagian belakang Untuk Grand Mag ini 1,5 ini tersedia tipe box Jadi untuk pengusaha, pebisnis Juga ini rekomendasi untuk menggunakan Daihatsu Grand Max Box Ini untuk boxnya sudah standar dari pabrikan ya Sahabat, ini untuk tampilan di spionnya Sudah ada lampu sennya Ada lampu seriknya di bagian boxnya ya Di atas tadi Ini tampilan untuk headlamp lampu besarnya seperti ini Untuk Daihatsu Grand Max 1,5 Kita akan lihat untuk bagian depan dari Daihatsu Grand Max Coba kita buka cupnya Untuk di bagian cup mesin ini terdapat radiator Ini untuk cup mesinnya Ini belum terdapat peredam ya Teman-teman Ini terdapat oli Minyak rem ya Ini radiator Dan air weeper Untuk mesin Ini menggunakan tipe mesin 3S head FE DUHC VVTI Dengan tenaga maksimum 97 HP per 6000 RPM Nomor rangkanya ya Ini host powernya 97 HP per 6000 RPM Tenaganya besar Ini di 1500 cc Coba kita lihat Untuk bagian depannya kembali Di sini untuk headlamp lampu besarnya Ini menggunakan boklam halogen Seperti ini tampilannya Terdapat emblem Daihatsu Ini untuk bumper bagian depannya Seperti ini Baru Daihatsu Grand Max Ini 1,5 ya teman-teman Untuk lampu headlamp depannya Untuk Grand Max ini yang bok Ada tipe 1,5 dan 1,3 teman-teman Ini kita bahas yang tipe Ini kita bahas yang tipe Tertinggi Tipe mewahnya dari Daihatsu Grand Max yang 1,5 Untuk velg ukurannya ring 14 Dengan ukuran 175R14 Untuk suspensi bagian depannya Ini bannya mereknya GT Adial Ringnya 14 jadi lebih tinggi Terdapat side body molding di saat pintu Terdapat RAM ya Teman-teman Terdapat side turn lamp Ini ada lampu di cover spionnya Jadi lebih oke Spionnya besar Terdapat side visor Calang air Seperti ini Ini untuk handle Tarikan pintunya ya Bukaan pintunya Coba kita lihat Di pintu bagian dalamnya Layoutnya Terdapat door armrest Ini seperti ini ya teman-teman Ini untuk pintu bagian depannya Terdapat speaker Kemudian kita lihat Di bagian dalamnya layoutnya Terdapat safety bell Ini untuk jognya Bagian pengemudi Seperti ini Untuk kuncinya masih manual Seperti ini kuncinya Coba kita lihat Ini transmisinya manual Seperti ini bagian bawahnya teman-teman Ini dashboardnya baru Terdapat cup holder Kisi-kisi AC Coba kita masuk bagian dalam Steernya juga baru Ini untuk layout speedometer Ini warna putih Sekarang kita mainkan Untuk speedometer Seperti ini ya teman-teman Layoutnya Migrant max 1,5 Terdapat hand ramp Transmisi manual Transmisi manual 5 percepatan Terdapat laci power outlet Ini power outlet Untuk pengecasan Terdapat AC Tombol AC nya Terdapat lampu hasat Tip nya sudah tersedia Plus USB Ini untuk dashboard nya Ini untuk dashboard nya baru Untuk tipe 1,5 Grand max Ini laci ya bagian Penumpang depan Terdapat cup holder dan kisi-kisi AC Ini untuk jog nya Di bagian depan Untuk kapasitas penumpang Yang tiga ya Terdapat Apar Kemudian Ini terdapat safety belt Mic up in bagian depannya Terdapat Hand grip fix Ini layout bagian depan Dari grand max 1,5 AC Power steering box Transmisinya manual 5 percepatan Lampu hasat Ini untuk Audio Tip nya seperti ini Terdapat lampu baca Fix Spion mengarah ke belakang Fix Terdapat sun visor Fix Seperti ini Di pengemudi ya teman-teman Untuk layout speedometer nya Seperti ini Untuk yang 1,5 Ini ada perubahan ya teman-teman Untuk Baik dashboard Velg Ring velg nya ya Untuk yang 1,5 Ini sudah ring 14 Coba kita lihat Ini untuk pengisian tanki Bahan bakarnya Di sini ya Kapasitas tanki 43 liter ya Berbahan bakar Ini rekomendasinya Pertamax Ini untuk jok bagian depan Ini kapasitasnya Tiga penumpang Coba kita lihat Kedudukan untuk Mesinnya ya teman-teman Tempat mesinnya di sini Di bawah jok ya Di sini teman-teman Untuk tempat mesinnya Mesinnya tipenya Tiga SZFE DUHC Untuk Kapasitas Tenaga maksimal 97 HP Per 6000 RPM Kemudian kita lihat Ini untuk Bagian box nya Ini box nya Almonium ya Teman-teman Terdapat lampu seri Di box nya Terdapat ram Di sampingnya Ini velg nya ring 14 Coba kita lihat Di sini bagian bawah Ini ringnya 14 ya teman-teman Untuk velg nya standar Untuk pair nya tebal Untuk sasis juga Tebal Untuk Dehatsu Grand Max Seperti ini Untuk ban serep nya Berada di bawah ya teman-teman Kemudian kita lihat Di bagian belakang Teman-teman Coba kita cek Ini box nya Bagian belakangnya Seperti ini Terdapat lampu seri Di sini Ini lampu seri nya ya teman-teman Di kanan kirinya Terdapat Box nya Almonium Ini dicetak Di panca tunggal Ini karoseri resmi Dari Dehatsu Ini tampak Untuk lampu stop Lampu sen nya Lampu atlet nya Seperti ini Tampilannya Ini ban serep Berada di bawah ya teman-teman Berpenggerak belakang Pakai gardan ya teman-teman Ini ban serep nya di sini Untuk pair tebal Sasis tebal Ini untuk sistem pengeremannya Menggunakan LSPV ya teman-teman Jadi remnya lebih patent Untuk yang 1,5 Teman-teman Ini kita buka Untuk Pintu bagian Box belakangnya Seperti ini teman-teman Kita cek Ini Almonium box nya Kemudian untuk Panjang box nya Ini 2,370 meter Kemudian untuk lebar Box nya 1,550 meter Dan untuk tinggi box nya 1,285 meter Ini untuk kanan kirinya Dilapisin Ada triplek ya teman-teman Jadi lebih gedap Ini terdapat Lampu penerangan Untuk bagian dalam box nya Sudah ada lampunya Seperti ini box nya Jadi untuk Box nya Aman teman-teman Coba kita masuk Bagian dalam nya teman-teman Seperti ini penerangannya Bagian dalam box nya Coba kita lihat Lagi Kemudian kita Keluar kembali Ini kita lihat bagian box Bagian belakangnya Ini bagian tampak samping Dari Dehatsu Grand Max Box Untuk velg nya ring 14 Ya teman-teman Seperti ini tampilannya Sasis tebal Pair tebal Jadi pastinya rekomendasi Kemudian kita bahas Untuk harga Nah Ini kita spill Untuk harga Grand Max Box Ini berlaku di Provinsi Lampung Harga OTR nya Ini per September 2024 Untuk harga Ini harga OTR Provinsi Lampung Dengan harga Grand Max Pickup 1,5 AC PS Box Almonium Ini dengan harga OTR 224.050.000 Rupiah Diulain kembali Dengan harga OTR 224.050.000 Rupiah Harga tersebut Belum termasuk Diskaun Teman-teman Ini coba Kita lihat Di Pintu Bagian depan Ini bagian penumpang Ya teman-teman Terdapat Speaker Disini teman-teman Terdapat Safety Bell Di bagian penumpang Disini ya Safety Bell nya Teman-teman Ini Untuk kapasitas Penumpangnya Tiga penumpang Terdapat Cup Holder Untuk dashboard nya Baru Teman-teman Seperti ini Untuk layout Bagian depan Dehatsu Grand Max AC Power Staring Box Baik teman-teman Sekian Untuk review Dehatsu Grand Max Box 1,5 ACPS Semoga Video ini Bermanfaat Bagi Anda Yang membutuhkan Informasi Dehatsu Grand Max Saya ucapkan Terima kasih Yang sudah Menonton video ini Sampai dengan Selesai Dan Saya doakan Yang sudah Menonton video ini Sampai selesai Dapat membeli New Dehatsu Baru Terima kasih Sampai ketemu Di video Simon Channel berikutnya Terima kasih Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu